Intro Bapak mimpi setan lagi ya? Iya Jum Makannya kalau mau tidur baca doa dulu Pak Udah Jum, tapi doanya gak mompan buat setan yang satu ini Ngomong-ngomong, nama YouTube si Harjo tadi apa ya? Jadi penasaran Oh iya, kalau gak salah, Harjo mantap-mantap Harjo Santet Online Santet Online mistis paling ampuh Mistis Gak mau, pokoknya gue gak suka ya Itu pembulian namanya Juminten pasti malu sama temen-temennya Karena bapaknya dijadikan jin di konten itu Gara-gara anak-anak ini itu Karena gue jadi nangis nih Ini bener-bener gak bisa didiamkan Saya harus bertindak tegas kali ini Saya harus kasih pelajaran telah Gak tau dia siapa daya yang sebenarnya Tuh, si Tarto warungnya tutup nih Ah, gue cari aja dah Ke posranda Sekali aja ada anak-anak disana lagi pada ngopi Gue ngikut ngopi dah Halo mat Gue mau mointa tolong sama lu ya Kalau nanti terjadi sesuatu sama gue Tolong jagain anak istri gue ya mat Udah Pokoknya lu sebagai sahabat gue Lu harus bantuin gue kali ini Mungkin ini jadi permintaan terakhir gue ke lu Makasih sebelumnya ya mat Nah, gue dateng ke posranda kok Pada sepi orangnya pada kemana nih Gue dari warungnya Darto capek-capek Sampai posranda gak ada orangnya Dan ngopi akhirnya cengar-cengir gue nih sendirian Cuyang sekali nih gue nih Jadinya Alah, gue pergi aja dah Lagi dah Lah, jid Kok lu disini Ngapain lu disini sendirian Tadi gue itu ke warungnya si Darto Ternyata tutup Akhirnya gue lari ke posranda Gue kesini malah gak ada kopi Nah, lu sendiri ngapain bang? Hah? Ke posranda Nyari kopi juga lu ya Hehehehe Gue lagi nyari si Budi jir Gini hari masih belum pulang juga tuh anak Sekarang gini Mendingan lu telpon Kuda dewasa itu dibiarin aja dia mau kemana kek Gak perlu dicemasin Gak perlu dicemasin Mau mastiin aja Kalau di pos lagi ada yang ronda Ya, ya udah Gue pulang dulu ya Ngapain tuh pak lu ya? Dateng ke posranda Pasranda Ada urusan apa? Halo, mah Mamah kemanain aja Kok gini hari belum pulang? Kenapa mamah gak pamit dulu ke bapak Kalau mau ke rumah simbok? Loh Emangnya bapak salah apa, mah? Yaudah Maafin bapak Mah? Mamah? Assalamualaikum Yad Dayat Waalaikumsalam Eh Ada apa, Mat? Lu yang ada apa, Yad? Maksudnya? Semalam lu nelpon gua Ngomongnya kayak orang punya masalah besar aja Ada apa sih, Yad? Lu ada masalah sama istri lu, ya, Yad? Loh Kok lu tahu, Mat? Ya, tahu lah Soalnya kemarin gua lihat istri lu pergi naik mobil sama laki-laki Pa Yang bener, Mat? Loh, gua kirain lu tahu Makanya pas semalam lu telpon gua Gua pikir lu mau nekat berantem sama laki-laki itu Lu masih inget gak, Mat? Ciri-ciri orangnya kayak apa? Yang jelas sih itu orangnya rambutnya gondrong, Yad Wah, jangan-jangan itu si Rola Mantan pacar istri saya Pagi, Pak Bapak gak salah pakai sepatunya, Pak Hmm Oh iya, Pak Tadi Pak Cama telpon Katanya Pak Lura susah dihubungin Nanti kalau Pak Cama telpon lagi Bilang saja Saya sudah siap kok Kalau dicopot dari jabatan saya Saya ini benar-benar bapak yang payah Gak bisa ngelindungin putri kesayangnya sendiri Dan saya memang pengecut Bahkan denger banjir ngomong gitu aja Nyali saya lah Racun cair ampuh Satu menit Langsung mati Di tempat Saya gak tahu Harus gimana lagi Semuanya hancur Karir saya Kebahagiaan keluarga saya Semuanya sudah hancur Semuanya sudah gak terisal lagi Maafin bapak ya nak Wah Ini dah Jum Juminton Kamu dimana Jum Ah gak bener tuh si Arjo tuh Masa ngasih bapaknya seratus ribu doang Padahal dia dapet dari Youtube kan ratusan juta Masa seratus pun gak bener tuh anak Dasar anak gila Om banjir masih mending ke bagian seratus ribu Lah kita berdua yang bantuan bikin cuma bagian lima puluh ribu Iya nih padahal janjinya mau bagi tiga Tapi gak apa-apa deh Soalnya ada yang harus dikasih juga katanya Saya ikhlas kok Iya gue juga ikhlas kolek Nah gitu dong itu namanya temen Nah kalau gitu Gue juga ikut-ikut temennya si Arjo Gue juga ikhlas juga lah Satu Dua Tiga Empat Empat ratus ribu ya Sesuai perjanjian kita Nih Jum Oke Assalamualaikum Waalaikumsalam Oh ternyata kalian berdua tamunya Kirain siapa Iya pak Oh ya kalian ada perlu apa ya Nyari-nyari saya sampai kesini segala Ini pak ustad Alhamdulillah kebetulan kita lagi ada rezeki lebih nih pak Nah kita berniat mensedekahkan untuk anak yatim pak Wah Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Ini saya terima ya Insya Allah Amanat dari kalian Akan saya sampaikan kepada yang berhak Dan semoga Allah melipat gandakan pahala kalian atas kebaikan ini Terlebih ini kan bulan Ramadan Insya Allah Insya Allah pahala kalian makin berlipat ganda Amin Dan semoga sebelum lebaran motor harjo sudah bisa ditebus Amin Hehehe Amin Jum Jum Inten Loh bapak Jum Kamu baik-baik aja kan Kamu gak kenapa-kenapa kan Pasti kamu bikin ulah lagi ya jo Pak Bapak apaan sih Jum Inten gak kenapa-kenapa pak Terus Bapak sendiri ngapain Tiba-tiba sampai sini Tadi pas bawa di kamar Bapak denger kamu teriak Bapak keluar Kamu gak ada Ya paniklah bapak Bapak pikir kamu dicelik orang Makanya bapak langsung keluar nyari kamu Eh Gak taunya kamu disini Oh Itu Jadi ceritanya gini pak Halo Jum Udah gue ambil nih Duit penghasilan konten Youtube-nya Gue ke rumah lu ya Nganterin duit bagian lu Gak usah bang Kita langsung ketemu di depan masjid aja Oh gitu Oke deh Gue otw ya Oke Eh bentar bang Ngomong-ngomong Jum kebagian berapa emang 400 ribu Jum Wah Ups Wah Lumayan juga ya hasilnya Lebih dari yang gue bayangin Gitu pak ceritanya Lah berarti Kamu tau masalah video itu dong Ya tau lah pak Dan sebelum bikin Dan sebelum bikin Sebenernya Harjo itu udah minta izin dulu sama Juminten Lah terus Kamu gak malu Bapak kamu dibikin jin kayak gitu Malu Biasa aja kok pak Malah seru aja Kalau menurut Juminten mah Terus temen-temen kamu gak ada yang ngomong gimana-gimana gitu Ya banyak sih Ada yang bilang Katanya Bapak kamu ternyata kreatif juga ya Jum Terus Ada juga yang ngomong Kalau ternyata Pak Lurah itu Orangnya humoris juga ya Terus Kemarin malam Kamu marah-marah soal temen kamu yang buli kamu itu Itu gimana Oh alah Bapak salah paham itu mah Jadi gini ceritanya Di sekolah tuh Ada temen Juminten yang cacat fisik Nah Temen Juminten yang kemarin tuh Ada yang ngatain dia Terang aja lah Juminten langsung marah sama dia Oh Ternyata gitu Hehehe Tapi kok kamu pake acara nangis-nangis gitu kemarin Bapak salah liat itu Kemarin tuh Juminten udah ngantuk berat Terus Jum nguap Sampai keluar air mata Oh alah Gitu toh Hehehe Bapak kira Yaudah pak ustad Saya mau pamit dulu ya Mau merapat ke temen-temen dulu Assalamualaikum pak ustad Waalaikumsalam Jum Gue duluan ya Oke Om Jin Saya pamit dulu ya Oh iya pak Juminten lupa ngasih tau bapak Kemarin Ibu dijemput sama om Ardi Seger rasanya Kalau udah mandi dan salin gini Malam pak dayat Malam pak dayat Malam juga pak camat Wah Padaya susah banget Dua hari ini saya hubungin Kayaknya lagi sibuk ngambulin permintaan masyarakat nih ya Hehehe Hehehe Bisa aja pak camat Oh iya Ada apa pak malam-malam gini nyariin saya Itu pak dayat Senin depan bapak ke kantor saya ya Mau ada apa ya pak Gini pak Jadi tahun ini kampung cerita warga tuh terpilih jadi kampung pemuda kreatif pak Jadi pak dayat kami undang ke kantor kecamatan untuk menerima penghargaan tersebut Oh gitu ya pak Alhamdulillah Iya pak Jadi saya harap pak dayat bisa hadir ya pada waktu yang sudah ditentukan Siap pak Saya usahakan saya siap hadir Ya sudah gitu dulu ya pak Iya Siap pak camat Alhamdulillah Waduh Waduh Gak mau keluar nih Waduh Gak mau keluar Waduh Gimana ini Gak nyangka endingnya begini Belum juga dapat penghargaan Udah mati duluan Halo bang Bang Maafin gue ya Kalau kemarin-kemarin Gue punya salah sama lu Sampain juga permintaan maaf gue Sama yang lainnya ya bang Loh Bapak ngapain duduk di kamar mandi Juminten Sini mendekat nak Bapak mau ngomong Nak Maafin bapak ya Kalau bapak ada salah sama kamu Maafin bapak juga Kalau selama ini Bapak belum bisa jadi bapak yang baik buat kamu Bapak ini ngomong apa sih Udah kayak orang mau mati aja Oh iya Jum Besok Kamu ke bengkel mobil langganan bapak ya Ambil mobil bapak disana Mobil itu buat kamu aja Jum Dirawat baik-baik ya Seriusan pak Iya Serius Jum Yeay asik Makasih ya pak Juminten ternyata belum sadar Kalau bapaknya ini mau mati Tapi gak apa-apa lah Yang penting Di saat saat terakhir ini Saya masih bisa lihat anak saya tertawa bahagia Jum Juga diri baik-baik ya Bapak sayang kamu Udah Ngomongnya jangan ngacok gitu deh pak Ayo beruan bangun Jangan kayak anak kecil gitu ah Aduh Sakit Sakit kenapa Jum Ini tangan Juminten tadi kena beling pak Loh kok bisa Tadi tuh waktu bapak mandi Jum masuk ke kamar bapak Nyari sesuatu Eh malah nyenggol gelas di atas meja Yaudah jatuh deh tuh gelasnya Terus Juminten beresin pecahan gelasnya Eh malah tangan Juminten yang kegores Hadeh Lah berarti Air yang bapak minum tadi itu Air yang bapak minum tadi itu Ya kan Juminten sediain yang baru lagi lah pak Lah berarti bapak Lah berarti lah berarti Bapak ini kenapa sih Lah berarti bapak gak jadi mati dong Haa Jihaa Wuhuuu Jihaa Asek-asek Gua gak jadi mati Makin jadi aja bapak gua Hadeh Halo bang Gua gak jadi minta maaf bang Gua gak jadi mati Wuhuuu Wuhuuu Katanya Elo mau beliin gua HP Yang bener Yang bener Gua boong Gua boong Gua gak jadi mati Yihaa Om Darto Kopi om Gimana Jok Udah kelar urusannya Alhamdulillah Udah leg Padahal duit 400 ribu Udah bisa buat nebus motor lu sama si ibu Ditujok Tapi ya udahlah Itu udah keputusan lu Reski mah Udah ada yang ngatur lan Lagian kalo udah jodoh mah Motor gua gak akan kemana lan Hehehe Iya sih Bapak tuh kalo mau pake mobil Juminten Ijin dulu kek Juminten udah janji Mau jalan-jalan sama temen Jum Jadi gak jadikan tuh Lah Kenapa harus izin Itu kan Itu kan apa Bapak mau ingkar janji Waktu itu Bapak ngomong gitu karena Ah pokoknya Juminten gak mau tau Buruan balikin mobil Juminten Mana kuncinya Iya iya bentar Bapak mau ingkar jalan-jalan sama temen Bapak mau ingkar jalan-jalan sama temen Terima kasih telah menonton